Intro Menteri Kesehatan Nila Farid Anfas Samuluk didampingi Bupati Padang Pariyaman, Alimukni, dan Gepala Dinas Kesehatan Sumbar meresmikan Public Service Center atau PST 119 yang didirikan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariyaman di Parit Malintang pada Sabtu lalu. PST 119 bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat kasus gawat darurat seperti kecelakaan dan kejadian lainnya. Dengan adanya PST bisa cepat ditangani, baik pengobatannya maupun rumah sakit yang akan menjadi tempat rujukannya. Pasalnya dalam kasus seperti kecelakaan membutuhkan penanganan yang cepat. Untuk itu Menteri Kesehatan mengapresiasi pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman yang telah menganggarkan dana untuk membangun PST tersebut. Karena dari lima ratusan kota dan kebupaten yang ada di Indonesia, PST baru ada seratus lima puluhan. Sementara itu Bupati Padang Pariyaman, Alimukni, menegaskan PST 119 tidak saja bermanfaat bagi masyarakat Padang Pariyaman. Karena selama ada kasus gawat darurat di wilayah Padang Pariyaman, PST 119 berkewajiban membantu siapapun orangnya termasuk orang asing. Dengan menelpon 119, petugas PST yang disiapkan di setiap daerah di Padang Pariyaman berkewajiban membantu pertolongan pertama hingga mengantarkan ke rumah sakit termasuk biaya pengobatan selama 1x24 jam. Menurut Alimukni, semua biaya akan ditanggung dan sudah dianggarkan pemerintah Padang Pariyaman. Selain meresmikan PST 119, Menteri Kesehatan juga berkesempatan melihat dari dekat Tarok City yang berada di negari Kepalo Hilalang, kecamatan 2x11kayu Tanam yang rencananya lokasi itu akan dibangun rumah sakit. Saya apresiasi Padang Pariyaman, jadi kami tentu menyadari tidak semua kabupaten bisa membuat sebagainya, tapi lama-kelamaan ini tambah banyak dan termasuk Padang Pariyaman. Ini udah kira-kira 190 kita punya. Kalau kita lihat kabupaten kan ada 500-an, terus-terus kita harapkan lagi. Program ini kan diperkirakan banyak membutuhkan biaya untuk secara-cara lain. Ini menanya Pak Bupati. Ini kan support dan berusaha enggak, Bu? Ya, besar, tapi kita dibantu juga oleh Ibu Bukitri. Tadi memang Pak Jendrala, dan ini biasa, jadi ini BV sudah lakukan dari Bukitri. Jadi salah satu mungkin kiri-kiri itu, kita tidak memilihkan isu pakaian keluarga Padang Pariyaman, sekalipun keluarga Malaysia, malah kita bantu juga. Kemudian juga kalau dia tidak punya dana, kita anggapkan dia. Kita jaminan. Ini yang berguna yang anggar BV ini. Dari Padang Pariyaman, Eka Gus Priyadi, Hain News melaporkan.